Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menjaksikan Kominfodius Room Presiden Joko Widodo berlaku dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bali Pertemuan digelar menjelang konferensi tingkat tinggi G20 Sejumlah pemimpin negara G20 dan organisasi internasional mulai tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurarai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Minggu 13 November 2022 Kehadiran para pemimpin tersebut adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 Salah satu pemimpin negara yang tiba adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat Air Force One yang membawa Presiden Biden tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurarai sekitar pukul 21.46 waktu Indonesia Tengah Di kesempatan lainnya, melalui tayangan di video YouTube Sekretariat Presiden Senin 14 November 2022 Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Bali Pertemuan digelar menjelang konferensi tingkat tinggi G20 Dalam video tersebut, terlihat Presiden Joko Widodo mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan Biden menggunakan jas berwarna biru Keduanya duduk di kursi yang berhadapan, ada bendera Indonesia dan Amerika Serikat tim meja tersebut Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang kepada Presiden Joe Biden Presiden juga mengapresiasi kedatangan Biden di KTTG 20 Sebagai mana dikutip dari situs resmi, G20 merupakan sebuah platform multilateral Strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia Anggota G20 mempresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema Recover Together, Recover Stronger Ada tiga isu prioritas dalam Presiden Joko Widodo Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan Digital Transformation Expo atau DTI G20 yang berlangsung pada 13-17 November 2022 di Bali Dosa Dua Convention Center Resmi dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jody G. Plate Pameran teknologi tersebut dikemas dalam storytelling artitif melalui audiovisual, salah satunya metaverse Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate resmi membuka Digital Transformation Expo atau DTE G20 yang digelar di Bali Dosa Dua Convention Center Pameran teknologi Digital Transformation Expo merupakan side event dari penyelenggaraan KTT G20 dan merupakan akhir dari rangkaian kegiatan Digital Economy Working Group G20 Terdapat enam area yang dapat dikunjungi delegasi maupun pengunjung, mulai dari area pintu masuk yang akan menyambut kolaborasi negara G20 area Tunnel of Wonders dan area utama yaitu G20 Sinergy yang akan menampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia DTE dikemas dalam enam area tersebut dengan storytelling artistik melalui audiovisual Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate mengundang masyarakat untuk hadir dalam ekspo DTE yang berlangsung dari tanggal 13 November hingga 17 November 2022 dengan cara mendaftar secara online DTE diakini akan memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung dikarenakan terdapat spesial boot untuk masyarakat yang datang foto-foto dan merasakan pengalaman baru di pameran khusus teknologi metaverse yakni Metaverse Corner Digital Transformation Expo yang ada disini ini akan memberikan kesan tersendiri mulai dari tampilan eksponya destinasi wisata super prioritas Indonesia sangat menarik ya untuk dilihat informasinya juga sangat lengkap disana dan dari mitra-mitra anggota G20 ada tujuh negara anggota G20 yang juga mengirimkan informasi ya dalam bentuk video yang terkait dengan transformasi digital di negara-negaranya masing-masing Meta dan Wir Group berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan teknologi metaverse dengan menyuguhkan dua pilar utama yakni pendidikan dan perdagangan Rahimah Abdul Rahim selaku Direktur Public Policy Southeast Asia Meta mengatakan sebagian pilar pendidikan teknologi telah membantu membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan lebih efektif sedangkan dalam sektor perdagangan masa depan perdagangan menjadi tidak terbatas berbelanja tidak hanya menjadi mudah akan tetapi juga bermakna menggunakan metaverse untuk memperkenalkan budaya lebih dalam lagi dan lebih luas bagaimana ini bisa mendukung industri pariwisata bagaimana ini bisa mendukung UKM jadi kayak misalnya yang ada di dalam itu bisa lihat ada katalog virtual makeup ya yang dibangun oleh Wir virtual makeup jadi bagaimana kita bisa belanja makeup tanpa harus testing itu dengan air filter bisa lihat warnanya Pemirsa pembukaan DTI 2022 di Nusa Dua Bali Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki turut hadir dalam pameran tersebut dan berharap penerapan teknologi metaverse dalam UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dalam pertemuan usaha menghadiri pembukaan Digital Transformation Expo Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah memerlukan transformasi digital agar bisa mengakses pasar yang lebih luas selain mengakses pasar yang lebih luas transformasi digital juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM yakni untuk mengakses pembiayaan bahan baku dan pengembangan kuira usaha ia pun mengapresiasi transformasi digital di sektor UMKM yang telah berjalan saat ini dia menyebut setidaknya sudah ada 21 juta UMKM yang go digital Menkop UKM Teten menambahkan bahwa teknologi metaverse yang mulai berkembang saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk go digital metaverse dinilainya memiliki banyak keuntungan bagi UMKM terutama untuk penjualan dan promosi Ya kami UMKM kan memerlukan transformasi digital untuk beberapa hal untuk mengakses market yang lebih luas, mengakses pembiayaan, mengakses bahan baku dan mengakses pengembangan kuira usaha Nah kita sudah 21 juta kan saat ini UMKM yang sudah terhubung ke platform digital Jadi dengan perbaikan infrastruktur termasuk juga banyak inisiatif baru, platform-platform digital dalam skala yang lebih kecil, lokal ini juga akan memberikan kesempatan bagi para laku UMKM dimanapun untuk masuk ke digital ekonomi Ya tadi saya yang terakhir ya metaverse ya, itu bagus, jadi ini akan ada peningkatan offset kalau menurut saya karena dengar metaverse seperti orang tadi bisa mencoba sendiri, belanja itu seperti tadi, kosmetik atau pakaian itu saya kira akan meningkatkan penjualan di online Pemerintah yakin pertemuan CRPG24 yang berlangsung pada 11-14 November di Jembaran Bali akan menghasilkan kesepakatan Leaders Declaration Pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum konferensi tiket tinggi dalam Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 Jelang puncak konferensi tiket tinggi G20 pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali Pemerintah yakin pertemuan CRPG24 akan menghasilkan outcome dokumen dalam bentuk Leaders Declaration Leaders Declaration merupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemilihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19 Ketua Sekretariat Gabungan CRPG dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia Susi Wijono Mugiarso menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa outcome dokumen menjadi penting karena menjadi acuan bagi peralatan Presidensi G20 berikutnya di India Dalam pertemuan CRPG ini juga Indonesia akan menghasilkan lampiran aneks yang disebut dengan Concrete Deliverables yang menjadi lampiran berupa proyek, program atau inisiatif terutama dalam bentuk kerjasama multilateral yang akan mengusung aksi konkret dari prioritas Presidensi G20 Indonesia Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022 Lebih lanjut Susi Wijono mengungkapkan bahwa dengan dihasilkannya Concrete Deliverables ini diharapkan akan menjadi solusi bagi berbagai krisis di dunia baik krisis pangan, energi maupun krisis keuangan Sampai dengan hari ini kita masih optimis untuk mengibayakan outcome dokumen atau sering kita sebut sebagai leadership creation dari Presidensi G20 Indonesia ini melanjutkan tradisi dari semua KTT G20 yang sebelumnya selalu menghasilkan outcome dokumen berupa leadership creation dan ini juga menjadi presiden bagi pertemuan KTT G20 tahun berikutnya yang nanti akan dimeselenggarakan tahun 2023 di India kalau kita lihat di dalam pertemuan serpa keempat ini semua serpa dari seluruh negara yang hadir di pertemuan KTT G20 mempunyai komitmen yang kuat dan semangat kebersamaan untuk menghasilkan outcome dokumen atau leadership creation dari Presidensi Indonesia di tahun 2022 ini Senior Manager dan Pelayanan Pelanggan PPN Unit Induk Distribusi Bali Martinda Jalu Respati menjatakan 66 stasiun pegisian kendaraan listrik hubung dan 200 home charging telah siap untuk penyambut para delegasi konferensi tiket tinggi KTT G20 di Bali berdurut Jalu, SPKLU dan home charging itu dapat mendukung aksebilitas dan mobilitas kendaraan listrik yang akan digunakan delegasi dan operasional kegiatan selama KTT G20 berlangsung Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu dari tiga isu utama yang diangkat Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 tahun ini Untuk menunjukkan komitmen menuju transisi energi berkelanjutan Indonesia menggunakan kendaraan listrik selama rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali Dalam hal ini PT PLN berperan memastikan personel hingga kesiapan infrastruktur salah satunya yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum siap digunakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik dengan separan di beberapa lokasi antara lain di ITDC 1 dan 2 serta di Apurva Kempinski Untuk memastikan kecepatan pengisian ulang daya kendaraan listrik di SPKLU PLN menyediakan beberapa jenis SPKLU Ultra Fast Charging dengan daya mencapai 200 ribu watt dengan total 32 shelter, 66 unit yang akan dilayani langsung oleh petugas PLN Sementara terdapat 200 home charging yang siap melayani kendaraan listrik milik masyarakat Saat ditemui di lokasi ITDC 2, Martin Darja Luraspati selaku manajer pelayanan pelanggan PLN UID Bali mengatakan harga pengisian listrik untuk kendaraan listrik di SPKLU yakni sebesar Rp2.466 per KWH namun ia menekankan khusus perhelatan KTTG20 harga pengisian tersebut gratis ditanggung oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Biayanya per KWH-nya yaitu Rp2.466 per KWH dan untuk pembayarannya semua transaksi disini tercatat di server kami dari aplikasi Chasin setiap transaksinya tercatat dan pembayarannya nanti dari Kementerian Perhubungan Pembesar setelah jeda kami akan kembali dengan informasi Bata Agen TNI Amankan KTTG20 Sesaat lagi Bata Agen TNI Amankan KTTG20